Pemerintah Kota Pekalongan Salahudin didampingi PLT Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau Dinsos P2KB Budianto menyalurkan secara langsung bantuan untuk para pedagang di Jalan Sultan Agung dan kawasan Cetayu Kota Pekalongan. Menurut Wakil Wali Kota Salahudin, bantuan ini semoga bisa meringankan beban masyarakat yang selama ini terkena dampak pandemi COVID-19. Salahudin menjelaskan bahwa hari ini tersalurkan sebanyak 100 paket bantuan dari Kota Pekalongan yang menyiapkan kisaran 1.100 bantuan. Salahudin mengimbau agar masyarakat Kota Pekalongan selalu menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini sendiri Pak dalam rangka apa dan tujuannya seperti apa sih Pak? Kita banyak bisa meringankan saja beban-beban masyarakat yang selama ini kena dampak dari wabah pandemi ini. Tapi mereka selain dapat dari kita kan juga dapat yang UMKM yang sudah daftarin juga dapat dari pusat. Kemudian yang PKH Pak yang terdaftar PKH juga yang perbulan 700 itu yang pakai BCN ATM itu juga awal bulan kemarin Pak. Ini kita yang tidak dapat, tidak dapat pedagang di lingkungan kota kita kasih kemampu anggaran dari pemerintah. Ini saja selain daerah BPD itu juga sumbangan dari PNS-PNS pegawai-pegawai di lingkungan pemkot. Saya ingin daurunan kemudian kita berikan dalam bentuk uang kalau berasnya itu daerah BPD. Ada berapa ratus Pak yang dibagi yang hari ini Pak? Hari ini sekitar 100 lah. Nanti berkelanjutan Pak ya? Jumlah 900. Kenapa ada di tempat? Sekitar 1.100an. Sasarannya Pak pedagang semua apa gimana Pak? Tadi nanti bertahap ada yang kelompok pedagang kaki lima, ada tukang parkir, tukang besak. Itu nanti waktunya sendiri-sendiri, angkot, angkot juga kita beli. Harapannya Pak? Harapannya masyarakat menjaga kesehatan dengan tetap memakai masker, progres, apalagi yang jual makanan supaya tidak menularkan ke para pembelinya. Kemudian memperbaiki ibadah sehingga Allah memberikan kemudian kita virus bisa cepat hilang, masyarakat bisa jualan seperti hari biasanya. Jadi kami hanya bisa memperingat saja sebetulnya, karena beban mereka lebih dari itu. Saya Frobani Batik TV melaporkan.